Kami akan menyaksikan karyaknya sama Tidu Agar orang yang berdosa menerima kepadamu Tinggallah dalam hatiku, ramunglah menyuhiku Perhubunganlah hidupku untuk mengayanku Kita berdua Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami Amin Ayat harian Rabu 10 November 2021 Diambil dari kisah para rasul 20 ayat yang ke 24 Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku Untuk memberi kesaksian tentang injil kasih karunia Allah Demikianlah firman Tuhan Sudaraku yang dikasih Yesus Kristus Firman Tuhan mengajak kita di pagi hari ini Bagaimana kita mengerjakan tugas panggilan kita Sebagaimana rasul Paulus mengatakan di dalam firman Tuhan hari ini Kerjakanlah tugas panggilan Dan itu benar-benar dilakukan oleh Paulus Di dalam kehidupannya Di dalam melayani Tuhan Kita tahu Sejak dia dipanggil Yesus di Damascus Dia berubah total 180 derajat Yang semula dia adalah Penganiaya, pengikut Kristus Kini setelah dia dipanggil Dia benar-benar Menjadi pengikut Kristus yang setia Dan dia mengerjakan panggilannya itu Dan inilah yang kita Dengarkan Kesaksian dari rasul Paulus Di hari ini Sudaraku yang dikasih Yesus Kristus Ada dua hal Yang dikatakan oleh rasul Paulus Melalui firman Tuhan hari ini Yaitu Melatih diri terus menerus Dan yang kedua Bertanding dengan Mengikuti peraturan yang ada Dia katakan Sebab itu Aku tidak berlari tanpa tujuan Dan aku bukan petinju yang sembarangan Saja memukul Tetapi Aku melatih tubuhku Dan menguasai seluruhnya Supaya Yesus sudah memberitakan Injil kepada orang lain Jangan aku sendiri Ditolak Itulah Yang disaksikan Rasul Paulus Dan dia terus Melatih dirinya Dan menguasai hatinya Sehingga Dia tidak lagi Berbuat dosa Dan di dalam Pelayanannya Dia nyatakan Dia nyatakan Tuhan lah yang paling berharga Dari segala sesuatunya Dia mau Mencapai Garis finish Yaitu Dia akan mendapat Mahkota nantinya Setelah Dia Benar-benar Melakukan Tugas panggilannya Di hadapan Tuhan Sudara yang dikasih Yesus Kristus Bagaimana kita Kita telah dipanggil Oleh Yesus Dan kita Akan dikarunyai Mahkota Untuk itu Mari kita Seperti Rasul Paulus Mengerjakan Panggilan kita Dan tetap setia Mengikut Tuhan Di dalam kehidupan kita Yang kedua Bertanding Dengan Mengikuti Peraturan Yang ada Seorang Seorang Olahragawan Hanya dapat Memperoleh Mahkota Sebagai juara Apabila Ia bertanding Menurut Peraturan Peraturan Olahraga Yang ada Di dalam kita Menjalani kehidupan ini Ada peraturan Peraturan Yang harus Kita taati Yaitu Perintah Tuhan Jika kita Mengatakan Kita kasih Kepada orang lain Kita Tidak lagi Mempentingkan Diri sendiri Tetapi Mau Dengan Tulus Mengasihi Orang lain Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus Telah Mengasihi Kita Dan Segala Perbuatan Yang kita Perbuat Adalah Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Yesus Sudara Aku yang Dikasihi Yesus Kristus Tetaplah Dengan Setia Untuk Terus Melatih Diri Dan Hidup Dengan Penuh Ketaatan Hingga Akhirnya Kita Bisa Memiliki Keyakinan Seperti Paulus Bahwa Kita Telah Menyelesaikan Pertandingan Dengan Baik Dan Memperoleh Mahkota Kehidupan Yang Sudah Disediakan Tuhan Bagi Setiap Orang Yang Setia Memelihara Imannya Dan Melakukan Panggilannya Amin Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Buat Firman Mu Yang Menyapa Kami Di Hari Ini Dimana Kami Tuhan Panggil Menjadi Pelayan Mu Di Tengah Tengah Dunia Ini Kuatkan Kami Tuhan Supaya Kami Dapat Mengerjakan Tugas Panggilan Kami Dan Kami Melatih Diri Kami Setiap Hari Beribana Kepadamu Dan Sebagaimana Paulus Dia Bertanding Dengan Mengikuti Peraturan Yang Ada Dan Dia Mengikuti Kehendak Tuhan Dan Dia Yakin Pada Akhirnya Nanti Dia Akan Mendapat Mahkota Kehidupan Dari Tuhan Kuatkan Kami Tuhan Untuk Melakukan Segala Tugas Tugas Kami Di Hari Ini Dan Jadikan Kami Tuhan Menjadi Pemenang Di Setiap Pergumulan Dan Cobaan Yang Kami Hadapi Di Dalam Hidup Ini Begitu Juga Jemaat Mu Kiranya Tuhan Berkati Satu Hari Ini Menjadi Seluran Berkat Terimalah Doa Kami Di Di Dalam Kristus Yesus Kami Telah Berdua Dan Mengucap Syukur Amin Anugerah Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Kasih Setia Allah Bapak Serta Persekutuan Rohul Kudus Kiranya Menyertai Kamu Sekalian Amin Kudus 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 Kudus